shalom silahkan duduk shalom apa kabar saudara bersuka cita kasih salam kanan kiri bilang Mari kita bersuka cita dalam Tuhan Haleluya dengan tidak mengurangi rasa hormat terima kasih bapak Ibu Gembala Ibu Gembala staf di akan yang mengizinkan waktu bagi saya membagikan firman Tuhan sepanjang bulan Maret bahkan Februari saya udah pelayanan keliling juga kemana-mana kemarin baru pulang dari Sorong Papua karena kita bangun 100 untuk 119 anak-anak di Papua dan saya hampir 10 hari saya baru pulang dengan anak dan istri saya di Kalimantan itu hampir 10 hari saya ada di Samarinda Bali Papan dan di Melak Kutai Barat karena satu sisi saya memang hamba Tuhan tapi ada bisnis dan pekerjaan yang harus saya lakukan saudara saya percaya bahwa setiap orang yang datang ke Tuhan saudara semua orang bisa beribadah saya tidak anti dengan kata beribadah tapi tidak semua orang menyembah setiap minggu orang suka dengan aktivitas rohani tapi belum tentu mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan saudara-saudara jangan heran ada orang Kristen yang setiap minggu suka beribadah tapi hidupnya tidak mengalami apa-apa karena ternyata faktanya adalah Tuhan itu bukan sekedar saudara pelajari saudara baca firman Tuhan di rumah kalau saudara baca Alkitab di rumah bahkan di gereja tapi Alkitab itu tidak pernah saudara hidupi Alkitab itu cuma jadi buku sejarah saudara Alkitab itu enggak ada bedanya dengan buku-buku yang lain kalau saudara cuma sekedar baca saudara akan baca bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk dalam tanah perjanjian dan diteruskan oleh Yusuf dan Kaleb saudara akan baca bagaimana Daud diangkat jadi raja saudara akan baca bagaimana Tuhan mengubah air jadi anggur semua itu cerita Alkitab yang saudara baca setiap minggu setiap harinya tapi itu hanya menjadi sejarah kalau itu hanya sebatas cerita tapi tidak pernah menjadi kehidupan yang nyata dalam hidup saudara saudara yang saya percaya Yesus memang pernah membuat air itu jadi anggur Yesus memang pernah buat mujizat tapi yang saya percaya itu bukan hanya segera cerita karena sampai hari ini Tuhan tetap melakukan hal yang sama dalam hidup kita itu bedanya antara kita cuma sekedar membaca sekedar beribadah atau saudara menyembah saudara ibadah itu bisa ditata dengan sedemikian rupa bagusnya tapi penyembahan itu urusannya ada di sini Pak saudara datang beribadah saudara bisa siapkan jas terbaik saudara bisa siapkan makeup terbaik saudara bisa kasih persembahan yang terbaik tapi saudara tahukah ibadah yang sejati itu arahnya itu pada sikap hati ini ketika saudara datang ke Tuhan saudara tidak cuma sekedar saudara beribadah tapi saudara datang saudara untuk menyembah bahkan Alkitab katakan bili satu kali murid-murid bahkan orang-orang yang ada di sekitar Yesus mereka tanya Bapak kapan saatnya tiba dia bilang begini saatnya sudah tiba dan sudah tiba sekarang bahwa Bapak mencari saudara garis bawah ini dia tidak mencari sekedar orang yang beribadah tetapi Bapak mencari para penyembah-penyembah tahukah saudara di sorga tidak ada lagi yang menyembah karena satu malaikat yang diciptakan dalam kegudusan namanya Lucifer Lucifer is the worship angel dibuang sama Tuhan sorga tidak ada lagi yang menyembah sejak Lucifer dibuang makanya sorga butuh kita untuk apa bukan untuk sekedar beribadah tapi untuk menyembah Tuhan makanya banyak orang sekedar beribadah tapi belum tentu mereka menyembah penyembahan tidak ada urusan dengan musik tidak ada urusan penyembahan tidak ada urusan dengan penampilan jaz apalagi sepatu baru penyembahan urusannya disini ada banyak orang sekarang Pak suka menghadiri ibadah tapi tidak suka masuk di dalam ibadah saudara apa bedanya dengan menghadiri dengan masuk di dalam ibadah bahkan saya selalu ngomong sedikit aja banyak orang suka masuk ke rumah Tuhan tapi belum tentu di dalam Tuhan banyak orang suka masuk di rumah Tuhan kegiatan-kegiatan yang rumah Tuhan kerjakan tapi nggak suka masuk dalam madira Tuhan dan itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki orang Farisi dan Saduki saudara jangan tanya tentang kesalahan mereka mereka setiap hari itu mereka berkali-kali mereka beribadah mereka datang beribadah tapi mereka nggak ngerti maksud dan tujuan dan rencana Tuhan makanya saudara jangan heran yang menolak Yesus bukan orang-orang pendosa bukan orang-orang yang pencina bukan orang-orang yang hancur hidupnya tapi yang menolak Yesus itu orang-orang yang mereka suka dengan aktivitas rohani tapi mereka nggak ngerti bahwa Mesias sudah diberikan mujizat yang sebenarnya sudah diberikan saya berdoa hari ini kita tidak sekedar beraktifitas rohani kita tidak hanya sekedar beribadah tapi saudara datang hari ini saudara sedang menyembah amin amin nah taramkan itu dalam diri kita saudara saudara saya suka banget dengan tema yang dikasih ke saya saya percaya bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup kita tapi satu hal saudara orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir mereka tahu bahwa Tuhan janjikan sesuatu apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel Tuhan bilang begini Musa pimpin bangsa-bangsaku umatku keluar dari tanah Mesir ke tempat yang akan aku janjikan namanya apa tanah kanaan saudara tanah perjanjian kanaan itu dijanjikan oleh Tuhan tapi tahukah saudara Tuhan harus proses sedemikian rupa sebelum masuk dalam tanah perjanjian orang Israel itu harus masuk di padang gurun nah banyak orang gini orang suka dengan tanah perjanjian orang suka dengan berkat Tuhan tema saya hari ini orang suka dengan mujizat tapi orang tidak suka dengan proses untuk Tuhan buat mujizat orang suka dengan tanah perjanjian suka banget orang suka dengan kelimpahan orang suka dengan berkat jemaat situasi pasti suka betul? saya suka kita suka dengan mujizat kita suka dengan kelimpahan kita suka apa kalau rumah bertambah dua rumah bertambah tiga kita suka kalau rekening BCA begitu dicek sadolnya semakin bertambah tiap minggu kita suka dengan itu tapi gak banyak orang suka untuk masuk di dalam padang gurun prosesnya Tuhan nah tahukah saudara ketika Tuhan mau mengerjakan mujizat selalu ada bagian prosesnya Tuhan makanya saya beri judul kotbah hari ini judulnya adalah begini sang pembuat mujizat kita akan belajar dari apa yang Yesus kerjakan kita buka dulu ayatnya sebelum saya akan masuk ke ayat berikutnya kita buka Yohanes pasal yang ke-12 kita akan bukakan tema yang diberikan kepada saya kita akan baca sama-sama Yohanes klipnya sudah saya siapkan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-18 kita baca sama-sama saudara 1,2,3 sebab itu apa saudara? orang banyak itu pergi menyongsom dia terus karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu garis bawai orang banyak ada banyak orang banyak tergila-gila dengan mujizat ada banyak orang banyak suka dengan mujizat tapi tidak semua orang banyak itu mengalami mujizat saudara di mana Yesus buat mujizat ribuan orang datang kepada Yesus di mana Yesus buat mujizat puluhan orang datang kepada Yesus di mana Yesus buat mujizat ratusan orang datang kepada Yesus Nah Alkitab bilang begini, sebab itu orang banyak Orang banyak datang menyongsong Yesus, orang banyak datang memuliakan Yesus Orang banyak melihat mujizat Yesus Tapi tidak berarti semua orang banyak itu mengalami mujizat Yesus Makanya kita jangan jadi golongan orang yang banyak yang tergila-gila dengan mujizat Yesus Cuma jadi pelihat mujizat, tapi kita tidak pernah mengalami mujizat Ada orang yang begitu, orang yang suka dengan kata banyak Tapi dia tidak mengalami, dia tidak mengalami mujizat Tuhan Dia cuma suka tepuk tangan ketika orang lain diberkati Makanya begini Pak, mujizat itu jangan cuma sekedar kesaksian dari orang lain Saudara harus mengalami mujizat itu Seringkali kita dengar begini, Pak saya diberkati oleh Tuhan Pak saya disembuhkan, Pak saya ditolong oleh Tuhan Itu kata orang, betul gak? Makanya satu kali, Yesus tanya kepada murid-muridnya Menurut kamu, aku ini siapa? Ini pertanyaan penting Yesus tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Dijawab sama Petrus Kata orang, engkau adalah salah satu dari Nabi Kata orang, engkau adalah Elia Yesus gak tanya apa kata orang Yang Yesus tanya, menurut kamu Kalau kata orang Yesus Nabi, kalau kata orang Yesus Elia Yang Yesus tanyakan, menurut kamu Makanya iman itu bukan apa kata orang, tapi apa kata saudara Kalau saudara dengar kesaksian, bagaimana orang diberkati Kalau saudara dengar kesaksian, bagaimana orang ditolong Tuhan Jangan cuma itu sekedar kesaksian yang saudara dengar Tapi kesaksian itu jadi kehidupan karena saudara mengalami Makanya banyak orang tergila-gila dengan kesaksian Tapi hidupnya tidak pernah jadi kesaksian Nah hari itu orang banyak datang kepada Yesus berbondong-bondong Kenapa mereka datang kepada Yesus? Karena Yesus buat mujizat Yohanes pasal 12 ayat ke-18 itu muncul Karena ada satu peristiwa mujizat yang keren banget yang Tuhan kerjakan Mujizat apa itu? Pak cerita ini ketika orang-orang banyak mereka bilang Begini, ia yang membuat mujizat Itu terjadi karena ada satu orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus Namanya siapa? Namanya Lazarus Saudara sudah siap terima firman Tuhan, katakan amin Mari buka Yohanes pasal 11 ayat yang pertama Yang saudara bersuka cita katakan amin Yohanes pasal 11 ayat yang pertama Bisa ditampilkan klip yang sudah saya siapkan Yohanes 11 sebelum tidur dia bisa ikuti saya agak lebih cepat Karena saya ikut banyak agak cepat Oke Mari kita baca sama-sama saudara Satu, dua, tiga Ada seorang yang sedang sakit Namanya siapa? Lazarus Hari itu ada orang yang sakit Namanya Lazarus Nah saudara ngomongin tentang sakit Ada banyak orang juga ngalamin hal yang sama Kita seringkali dalam hidup kita ngalamin sakit Sakit apa? Sakit tubuh? Ada yang ngalamin sakit tubuh Sakit apa? Sakit kantong? Ada yang ngalamin sakit kantong Sakit apa? Sakit keuangan Kalau ngomongin tentang sakit Saya tidak hanya bicara tentang sakit secara tubuh Sakit secara jasmani Kalau anak saya sudah nangis Sus bawa di luar Nah Ada banyak orang ngalamin sakit Tapi gitu Sakitnya tidak cuma sekedar tubuh Sakitnya bisa keuangan Sakitnya bisa finansial Atau mungkin Sedang ngalamin sakit dalam berkeluarga Ada banyak orang dalam hidup Kita ngalamin sakit pak Saya tidak tahu Saudara sakitnya apa? Coba lihat kanan kiri Lagi sakit apa sih itu? Jangan-jangan istrinya bilang Gue sakit gara-gara lu bambang Oh kantong kering pak Gampang pak Kantong kering tidak perlu doa pak Kantong kering kerja keras Saya berkali-kali orang tanya sama saya Pak bagaimana pak caranya bisa diberkati Finansial supaya aman Sederhana pak Kita itu kadang jadi orang Kristen Mengatasnamakan rohani Untuk menutupi kemalasan Sorry ya Saudara kalau mau diberkati Jangan pintar berdoa Tapi tidak pintar kerja pak Kalau saudara tanya sama saya Saudara tanya sama karyawan saya Saya pasti bangun paling pagi Kadang tidur paling telat pak Ngurusin kerjaan Karena bagi saya sederhana Saudara Pasti kita baca tentang mujizat 5.000 orang kenyang betul Kita suka dengan mujizat itu Pak 5.000 orang kenyang Kita seringkali berdoa pak Bagaimana keuangan kenyang Rumah tangga keuangan kenyang Dapur mengepul setiap hari Mujizat 5.000 orang kenyang Itu terjadi karena ada 5 roti 2 ikan Dan itu Yesus tanya Apa yang ada padamu? Kan murid-murid kan datang kepada Yesus Guru Mereka kelaparan Yesus tanya Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan Saudara mujizat itu kadang terjadi Karena Tuhan tanya dulu Apa yang ada padamu? Sederhana Ada bagiannya Tuhan Ada bagian kita pak Nanti saya akan bagikan Mujizat itu bagian Tuhan melakukan Bagian kita menyiapkan Ada banyak orang secara finansial Ingin diberkati Tapi bangun tidur pak Bangun pagi itu Bukan hanya kesiangan Rejekinya dipatuh ayam Ayamnya udah jadi ayam goreng pak Males Apalagi Gak mau kerja keras Tapi kita mintanya Tuhan Berkati aku berlimpah-limpah Tuhan Saya belajar sesuatu Tuhan punya hukum Namanya hukum tabur tuai Apa yang saudara tabur? Itulah yang saudara tuai Kalau saudara ingin menikmati durian Maka taburlah benih durian Kalau saudara ingin menikmati mangga Maka taburlah benih mangga Tapi kalau tiba-tiba Nanam juga enggak Tiba-tiba Saudara punya durian Saudara punya mangga Sudah pasti Itu punyanya orang yang diambil Makanya kadang dalam hidup Apa yang kita tabur Itulah yang kita tuai Sederhana Kalau saudara minta Secara keuangan diberkati Taburlah dengan kerja keras Dan mengandalkan Tuhan Hidup saudara pasti diberkati Karena tadi ada yang ngomong pak kantong kering Saya belajar Saudara tanya sama istri saya Dua tahun Kami memulai dengan pekerjaan Nol pak Kami tidak punya apa-apa Saya kemarin diminta kesaksian Di teman-teman pengusaha Kebetulan saya terpilih Bapak-bapak menteri kita Milih saya jadi ketua gempar DPD sulut Gempar itu singkatan dari Generasi muda pembaharu Itu di dalamnya itu ada pengusaha Ada beberapa dokter Saya libatkan juga ada dokter Eko Yang ikut juga ada di dalamnya Ada beberapa teman-teman dewan Saya bilang begini Saya ini pak di menado pak Saya memulai dari nol Dari tidak punya apa-apa Tapi kalau saya sama istri kerja Itu kadang kita kerja itu kerja keras Kita itu ngurusin kerjaan Saya itu kadang pulang paling telat Karena saya percaya satu hal Berkat itu Gampang Tuhan berikan Tapi tugas kita Kita menyiapkan berkat itu Supaya cepat datang dalam hidup kita Kalau mau diberkati sederhana Tuhan melakukan Kita menyiapkan Tidak ada pak Orang yang sungguh-sungguh pelayanan Orang yang sungguh-sungguh kerja Orang yang kerja keras dalam pelayanan Orang yang kerja keras dalam pekerja Hidupnya tidak diberkati Tuhan Pada faktanya adalah begini Lazarus itu Ada tinggal di daerah namanya Betania Nah saya suka ini Satu kali yang sakit ini namanya Lazarus Dia tinggal di daerah namanya Betania Betania itu kampungnya siapa? Kampungnya Maria dan adiknya Martha Betania itu Tidak jadi salah satunya kampung Ada banyak kampung Tapi kenapa Yesus suka tinggal Bahkan mampir di kampung namanya Betania Padahal di sekitar kampung Betania Itu ada kampung-kampung yang lain Tapi kenapa Tuhan suka untuk tinggal di kampung Betania Karena di Betania ada Maria dan Martha Kalau saudara baca tentang Maria dan Martha Siapa Maria? Siapa Martha? Maria itu suka duduk melayani di bawah di kaki Tuhan Sedangkan Martha suka kerja Mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan Pelayanan Maria dan Martha harus jadi bagian hidup kita Sebagai Martha kita suka melayani Tuhan Tapi sebagai Martha kita suka kerja keras untuk pekerjaan Tuhan Makanya Yesus suka tinggal di Betania Maria dan Martha harus ada dalam video kita Jangan tidak seimbang Maria terus Ke gereja terus Baca Alkitab terus Boleh harus dan itu harus Pelayanan terus Tapi kerja enggak Kalau sama Tuhan doa puasa pelayanan udah Serius banget sama Tuhan Tapi di pekerjaan asal-asalan Datang ke kantor paling telat Pulangnya paling cepat Doanya Tuhan berikan aku mujizat Coba Kalau kita tanamkan hidup kita seperti Maria dan Martha Secara pelayanan rohani kita sungguh-sungguh seperti Maria Secara dalam pekerjaan marketplace Kita kerja keras seperti Martha Pasti Yesus betah dan memberikan mujizat berkatnya dalam hidup kita Oh iya Nah hari itu Di Betania ini Saudaranya Maria dan Martha Yang pelayanan rohani dan pelayanan jasmani ini Tiba-tiba Sakit Namanya siapa? Lazarus Dan anehnya Klip berikutnya begini pak Martha dan Maria Maria dan Martha Mengasihi Tuhan Tapi tiba-tiba Saudaranya sakit Sakitnya sakit keras Sama seperti yang tadi saya katakan Kita enggak tahu Kita sakit apa Ada yang sakit keluarga Ada lagi kantongnya juga Sakit pak Tadi pak bilang Ada lagi apa Pekerjaan juga sedang sakit Bahkan pelayanan juga sedang sakit Ada banyak hal yang sakit dalam hidup kita yang mesti kita sembuhkan Nah ketika Lazarus sakit Maka klip berikutnya Alkitab bilang begini Klip berikutnya Yohanes pasal 11 Ayat yang ketiga Alkitab bilang begini Dan Lazarus yang sakit itu Adalah saudaranya Saudara Maria dan Martha Di Betania Makanya saya berdoa Saudara hidup saya Itu seperti Betania Ada banyak kampung yang lain Tapi Tuhan betah Di Betania Hidup kita harus seperti Betania Tuhan suka Tinggal di Betania Ada banyak orang Suka dengan hadirat Tuhan Tapi saya berdoa Supaya hadirat Tuhan juga Betah di dalam hidup saudara Dan saudara betah juga Dalam hadirat Tuhan Nah ketika Lazarus sakit Dan Lazarus yang sakit Itu adalah Saudaranya Kedua perempuan itu Mengirim kabar Kepada Yesus Maka dikirimlah kabar Maria dan Martha Mengirim kabar Kepada Yesus Alkitab bilang begini Tuhan Dia yang engkau kasihi Sakit Tuhan Yang engkau kasihi Lazarus Sedang sakit Harusnya Kalau memang Yesus mengasihi Lazarus Begitu dengar Lazarus sakit Yang dilakukan Yesus Apa? Langsung cepat-cepat Pak Ayo kita datang Ayo murid-murid Kita doakan Lazarus Lazarus sakit Ayo murid-murid Kita doakan dia Bawa kue Atau apa Kita doakan Tumpang tangan Kita doakan Apa? Kayak minyak urapan Kita doakan dia Bahasa saya Tapi yang anehnya adalah Yesus bilang Lazarus itu dikasihi Tapi ketika Lazarus sakit Apa yang Yesus lakukan? Gini Pak Unik nih Ayat yang keempat Ketika Yesus mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan Kemuliaan Allah Kalau kita dengar disini Ini agak lucu Coba saudara ya Contoh Tiba-tiba ada salah satu Dari jemaat sakit Tiba-tiba telpon Sama Pak Jeremia Pak Gembala Pak Gembala Papa saya sakit Pak Gembala saudara Jawab di telpon Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Sudah akan bilang apa? Pendeta sesat nih Datang kayak Pak Doakan Tumpang tangan Pak Apalagi sakitnya udah sekarat Begitu sakit sekarat Sakitnya diseloam Telepon pendetanya Atau majelis gereja Papa doakan Pak Pak Mama saya sudah sekarat Pak Dijawab sama majelisnya Bu penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tapi justru akan memuliakan Allah Saudara langsung bilang Pendeta model akhir jaman Model kayak begini nih Dan itu yang Yesus lakukan Coba kira-kira yang Yang ngasih kabar tadi Begitu pulang kepada Maria dan Marta Maria dan Marta kan pasti tanya Bilang apa so? Sudah Kita so kasih tau Pak Yesus Apa Yesus sudah jawab Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tapi justru akan memuliakan Allah Yang mereka harapkan adalah Yesus datang Tapi Yesus tidak datang Pak Yesus bilang begini Penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian Tapi penyakit itu akan memuliakan Allah Seringkali dalam hidup ketika kita sakit Kita punya persoalan Tuhan tidak langsung jawab doa kita Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya Gak amin ini saudara Kayaknya saudara itu suka dengan Iman mujizat-mujizat yang insan Saudara Salah satu cara Tuhan menjawab doa adalah Dengan dia tidak menjawab apa-apa Kalau Tuhan belum jawab doa saudara Bukan karena Tuhan tidak suka Tidak sayang sama saudara Terkadang Tuhan tidak menjawab doa mu Untuk Tuhan menguji kesetiaan mu Ada orang yang datang sama Tuhan Pak Joko gimana Pak Batu Pak Tapi setia sama Tuhan Minggu kedua Pak bagaimana Pak Pak Tapi setia sama Tuhan Tahu gak saudara Terkadang Iman yang setia itu dilahirkan Dalam proses kehidupan yang nyata Saya gak tau dengan apa yang saudara alami hari ini Datang ke gereja minggu ini Bagaimana Ya keuangan masih hancur Pak Tapi aku tetap setia melayani Pak Uang gak tangan sungguh-sungguh sama Tuhan Minggu kedua Bagaimana keuangan Pak Tambah hancur Pak Tambah parah Pak Tapi aku tetap setia sama Tuhan Tahu gak saudara Penyembahan yang paling manis itu ada dimana Bukan di tanah perjanjian Penyembahan yang paling manis itu justru ada di Padanggurun Tuhan menikmati itu Kalau saudara angkat tangan Saudara diperkati Semua orang bisa Tapi ketika saudara tidak mampu Untuk angkat tangan Tapi saudara memilih untuk angkat tangan Itu yang membedakan saudara dengan orang lainnya Kalau kita melayani karena kantong kita Beres Pak Semua orang bisa Kalau kita memberi Karena uang kita miliaran Semua orang bisa Tapi justru kita memberi Memutuskan dari kekurangan Itu yang menyukakan hati Tuhan Itu yang namanya bukan pemberian Tapi korban Korban itu menyakitkan Pak Tapi Tuhan suka Ada banyak orang memberi Tapi gak berkorban Nah saudara pasti akan tanya lagi sama saya Pak David apa bedanya memberi pemberian sama korban Ini Kalau saudara punya Saya gak ngomong cuma sekedar materi Tapi salah satu cara Tuhan uji kita lewat materi Karena seringkali materi itu Menguasai hati Dan kemudian membuat kita berbeda dengan orang lainnya Makanya kalau saudara diberkati Saudara biasa aja dengan Tuhan Karena kita tahu kok Semuanya itu pemberian Tuhan Apa sih bedanya pemberian dengan korban Kalau saudara punya uang 1 miliar Saudara kasih 1 juta Itu namanya pemberian Tapi kalau saudara punya uang 1 juta Saudara kasih 900 ribu Atau 1 juta Itu namanya korban Sesuatu yang tidak mampu Tapi saudara lakukan Itu yang menyukakan hati Tuhan Nih Saya belum cerita ini Tadi malam sama istri saya Kemarin sore teman saya telpon Ada teman saya Penyanyi rohani lagi pelayanan disini Namanya Frankie Frankie Siombing Makanya malam saya ajak makan Kita makan rame-rame di Sugogi Saya itu Ini kalau ditanya jujur ya Saya itu pak jarang banget Di rekening saya itu Uang lebih dari 10 juta itu Gak pernah kadang Jarang lah Pokoknya semua uang itu di istri Soalnya istri yang ngatur keuangan Ya Istri itu kan Ya bendahara keluarga dan bendahara sorga Sekalipun istri juga bisa jadi neraka buat suami Gitu kan Dan kalau istri-istri yang gak bertobat itu kan Punya duit 5 juta Makeupnya 4 juta pak Itu Tasnya harga 3 juta Gesek kartu kredit Dia lupa Bahwa banknya bukan milik nenek moyangnya Nah Mungkin bapak-bapak akan merasakan neraka Sebelum ke neraka yang sesungguhnya Ya Nah Tadi malam itu Saya itu gak pernah khawatir lah Dalam hidup Karena Tuhan itu sudah pelihara saya Dengan caranya ajaib Tadi malam itu Uang saya itu Tinggal 700 ribu Saya udah mau WA Ke istri saya Saya yang transferin dong Pokoknya semua uang Pokoknya uang bisnis Pekerjaan Pokoknya hasil semua di istri Restoran Pokoknya udah ke istri Ada kerjaan Kita kadang jual Apa Usaha saya ada di Sulawesi Tenggara Pak Saya kebetulan Nambang nikel Itu nikelnya kalau udah jual Ada hasil Pokoknya semua ke istri Itu di rekening saya itu kadang Sejuta Ya kadang Paling banter 3 atau 4 juta Terus tadi malam itu Teman-teman saya Itu mereka pelayanan sampai elat Nah mereka itu dari Bali 8 orang Jadi Franky Siombing itu bawa timnya 8 orang Tiba-tiba Franky WA saya Bro Dimana bro Ada nih ada ini Di sekitaran Megamas Woy bro belum makan bro Bayangin Belum makan udah jam Mau jam 10-15 lah Udah mau jam setengah 11 Jadi tadi malam itu Ada acara Ibadah lah Agak telat Jadi selesainya itu jam 10 lebih Terus dia WA Nanti kalau saudara tanya Saya bisa tunjukin Terus dia bilang gini Saya Gue laper saya Sama tim semua laper Saya tuang Saya tinggal 700 ribu Saya udah mau WA Ke istri saya Saya udah mau WA Saya yang transferin dong Tiba-tiba Sahabat saya Mantan Bupati Minsel Ya saudara gak usah cari tau siapa Tiba-tiba nanya Bro Aku minta nomor kening dong Persis 1 menit pak Setelah Franky Sihombing WA saya Minta nomor kening dong Yaudah dong Kan pendeta kalau dimintain nomor kening kan berasa-berasa surga kan Ya kan Saya dimintain nomor kening Yaudah saya kirimilah nomor kening Saudara Saya itu ngitung Rakti makan itu paling semalam mungkin habis sejutaan lah Ini ibu transfer saya Itu 30 kali lipat dari apa yang saya berikan Untuk saya ngajakin Itu teman-teman pelayanan untuk makan Padahal Urusan makan mereka Bukan saya ngundang mereka Bukan saya harus ngurusin makanan mereka Tapi saya belajar sesuatu Ketika kita punya hati memberi Jangan takut Tuhan pasti akan berkati hidup saudara Sampai saya ngelumurung Hah? 30 kali pak Dari apa yang saya keluarkan Makanya saya gak pernah takut Saya sama istri Sekarang kita lagi hitung Untuk kita bikin pengobatan gratis di Sorong pak Di Papua Kemarin itu satu anak berapa sayang? Kira-kira berapa? 400 ribu Nyampe Ya 300 Itu 300 ribu Dan kita harus Harus urus itu 119 anak Jadi 300 ribu x 119 Itu baru pengobatannya pak Belum sekolahnya Saya lagi pusing itu ngurusin Oh iya Kalau kita bangun Sekitar 10 x 12 Kita butuh Dana berapa ya? Tapi saya belajar sama istri Saya tanpa melebih-lebihkan dia Saya bersyukur dapat istri yang Luar biasa Ya hari ini saya ngomong Pak Terkadang pak Ada hamba Tuhan sayang Kasian itu Ayo kita berkati itu Saya bersyukur pak Tengah saudara Kebahagiaan bagi saya Sebagai seorang suami apa? Punya istri yang tidak hanya cantik Tapi mengasihi Tuhan Nah kembali kita belajar Makanya saudara Buat hidup kita itu Seperti betania Betah gitu loh Pokoknya Yesus Kalau mau masuk ke kampung Jangan kampung yang lain Kemana? Ke betania Kenapa di betania? Karena ada Maria dan Marta Yesus tidak akan pernah takut Dengan urusan perut Dan urusan pelayanannya Karena Maria dan Marta Pasti akan melayani Yesus Orang yang melayani Tuhan Kalau punya hati Seperti Maria dan Marta Jangan takut akan kekurangan Yang ada pasti kelimpahan Nah hari itu Ketika Lazarus sakit Alkitab bilang begini Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan Sederhana Kita gak tahu Kita ngalamin sakit apa Kalau saudara ngalamin proses Sebab karena proses Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan Klip berikutnya Alkitab bilang begini Setelah Yesus Bilang Kasih tahu ya Sama Maria dan Marta Penyakit itu tidak akan membawa kematian Ayat yang ke enam Kita baca sama-sama saudara Satu dua tiga Namun setelah didengarnya Bahwa Lazarus sakit Iya apa saudara Sengaja tinggal dua hari lagi Di tempat itu Bentar-bentar Katanya Yesus penuh kasih Kalau Yesus penuh kasih Ketika Lazarus sakit Harusnya Yesus cepat-cepat Berupaya untuk datang kepada Lazarus Tapi ini gak Yang pertama adalah Yesus bilang begini Kasih tahu ya Penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian Yang kedua Yesus sengaja Tinggal dua hari Dan tidak melihat Lazarus Ini kalau kita baca ayat ini Pak Kita pasti akan setuju gini Kayaknya Yesus kejam banget ya Pak ya Orang sakit Dia didatangi dong Pak Ini malah gak Sengaja Dia tinggal dua hari Katanya sayang Tapi kenapa Kok sengaja Membiarkan penyakitnya itu semakin parah Dan kalau saudara baca Gara-gara Yesus ini Lazarus tidak hanya sakit Tapi apa saudara Mati Coba saudara Kalau waktu Lazarus sakit Yesus seleseng datang menyembuhkan Gak akan pernah ada kematian Tapi ternyata Alkitab mencatat Yesus sengaja Tinggal dua hari Taukah terkadang Di dalam hidup kita Tuhan itu sengaja Tidak menjawab Bahkan menolong kita Kita itu kan Sukanya Begitu punya masalah Langsung ditolong Begitu sakit Langsung disembuhkan Tapi Alkitab mencatat Dia sengaja Tinggal dua hari Dia sengaja Sengaja apa sih sengaja Sengaja itu berarti ada niat Pak Memang Yesus sengaja Tinggal dua hari Nah seringkali saudara Sudah Sudah sakit Ekonomi lagi hancur Tuhan gak tolong-tolong Karena memang Mungkin Tuhan sengaja Untuk menunggu Sampai saudara teriak Dan tidak mampu Bahkan Sampai saudara ngalamin Namanya kematian Dan perlu namanya kebangkitan Saudara Tidak akan pernah ada kebangkitan Kalau tidak ada kematian Dia sengaja tinggal dua hari Tuhan seperti apa Ketika orang sakit Malah sengaja tinggal dua hari Kalau saya jadi Maria dan Martha Udah Gak usah Yesus-Yesusan Gak usah pelayanan-pelayanan Pak Coba ada yang sakit Gembala saudara Dua hari tidak jenguk Saudara pasti akan ngomel Udah Gak usah city worship City worshipan Udah pindah aja Gereja lain Udah Pendetanya udah gak sayang Sama kita Pendetanya gak Memperhatikan kita Yesus sengaja Tinggal dua hari Tau gak saudara Kenapa Yesus sengaja Tinggal dua hari Karena gak akan ada Kebangkitan Tanpa adanya kematian Tau gak saudara Proses dalam hidup kita Itu membuat kita mati Mati apanya Pak Mati manusia daging Untuk mengandalkan manusia Dan belajar mengandalkan Tuhan Seringkali ketika kita punya masalah Manusia daging kita masih hidup Kita punya uang Masih kita bisa mengandalkan manusia Tuhan izinkan dua hari Tuhan tidak datang Makanya kalau saudara Pak Saya ngalamin proses Pak Gak cuma dua hari Pak Berbulan-bulan Tenang saja saudara Kalau waktunya tiba Tuhan pasti akan nyatakan Kemuliaannya Tapi kadang kita gak siap Gak siap Kenapa kita gak siap Karena kita masih suka Dengan mujizat instan Pelajari dalam Alkitab Orang-orang Yang dengan mujizat instan Ketika Yesus ada di atas Kayu salib Mereka gak ada disana Orang Israel itu Pak Di Padanggurun Mereka dapat makanan instan Mereka gak perlu masak Potong bawang Potong cabai Makanan dari sorga turun Tapi apakah mereka masuk Dalam tanah perjanjian Enggak Karena mentalnya mereka Mental mujizat instan Terkadang Tuhan tidak mengerjakan Mujizat instan Untuk Tuhan melihat Kesetiaan Terus 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 Ayat berikutnya Yesus tinggal Dua hari lagi Ayat berikutnya bilang begini Saudara Klip berikutnya Setelah Yesus Sengaja tinggal Dua hari lagi Alkitab bilang begini Yohannes 11 Ayat 11 Demikianlah perkataannya Dan sesudah itu Ya berkata kepada mereka Lazarus Saudara kita Telah tertidur Ini yang murid-murid Gak Masuk di akal Mereka gak bisa nangkep Lazarus Saudara kita Dia sudah tertidur Dia bilang begini Tetapi aku pergi ke sana Untuk membangunkan dia Dari tidurnya Ayat ke-12 Maka kata murid-muridnya Itu kepadanya Tuhan Jikalau ia tertidur Ia akan sembuh Murid-muridnya belum nyantol Kalau Yesus itu Bilang tidur Itu artinya Ya Lazarus itu Udah mati Coba Aneh kan Lazarus sakit Maria dan Martha Kasih tau sama Yesus Yesus bilang begini Penyakit itu Tidak akan membawa Kepada kematian Tapi penyakit itu Akan memuliakan Allah Lazarus Tidur Terakhir dia ngomong Enggak Sebenarnya dia udah mati Masih saudara percaya Dengan Yesus seperti itu Yang pertama Yesus bilang begini Penyakit itu Tidak akan membawa Kepada Kematian Tetapi akan memuliakan Allah Yang kedua Lazarus tertidur Yang ketiga Mati sih Katanya dari awal Lazarus tidak akan Mati karena penyakit itu Karena faktanya Kenapa Lazarus mati Makanya seringkali Saudara rencana Dan cara Tuhan Itu berbeda dengan Apa yang kita tangkep Di dalam akal sehat kita Karena memang Tuhan Tidak bisa dimasukkan Di kerangka berfikir kita Makanya satu kali Ketika diperkawinan dikana Kehabisan anggur Yesus bilang begini Isi tempayan dengan air Kalau saya jadi pelayan Saya akan bilang sama Yesus Bos Sorry bos Kita butuh anggur Kita gak butuh air Tapi ibu Yesus bilang begini Apa saja yang dia katakan Lakukan Kalau saya jadi pelayan Bu Yang anaknya ibu Katakan Isi tempayan dengan air Bu Kita butuh anggur Kita tidak butuh air Tapi ketika pelayan-pelayan itu Menuruti perkataan Tuhan Menuruti firman Tuhan Air itu berubah jadi apa Jadi anggur yang terbaik Saudara Hasil dari sebuah ketaatan Selalu berkat yang terbaik Yang Tuhan akan siapkan Buat saudara semua Sekalipun gak ngerti Taat saja Terus 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 Ayat 13 Tetapi maksud Yesus Ia tertidur dalam arti mati Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur Dalam arti biasa Sampai kemudian Klip berikutnya Yesus datang Ketika Yesus datang Lazarus tidak hanya Sudah mati Tapi Lazarus Sudah bau Klip berikutnya Yohannes 12 E18 Sebab No 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 Klip berikutnya Klip berikutnya Oke Klip berikutnya Multimedia Alkitab bilang begini Alkitab bilang begini Yohannes 11 Klip berikutnya Ada Saya sudah siapkan No 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 Klip berikutnya Ada klip berikutnya Bukan Tunggu Saya akan Saya akan bukakan Saudara Saya itu tipikal pengkotba Yang udah pengen Lari kemana-mana gitu Makanya tadi Selama penyembahan itu Saya suka tadi Dengan lagu Kutau Hidupku Adalah Penyembahan Begitu worship leader Naik ke itu Saya udah pengen loncat Dan udah mau berdiri Saya nunggu Aba-aba dari worship leader Ayo kita berdiri Udah saya langsung loncat aja Tadi Karena penyembahan itu Saudara Kalau saudara masuk Dalam hadirat Tuhan Saudara pasti akan Ngerasakan lapar Dan haus sama Tuhan Dan ngalamin Berkat dan mujizat Tuhan Hadirat Tuhan itu Emang saudara Gak bisa dibayar Dengan apapun Wodoh Saya berkali-kali pelayanan Bulan Desember Itu di Palangkaraya Itu ada 7 ribu Anak-anak muda Mereka datang disana Bulan Desember Itu saya kotbah Di tempatnya Pak Gilbert Di Glotambrin Saya kotbah Di Natalnya Pak Gilbert Itu Pak Penuh orang datang Itu saya ngalamin Hadirat Tuhan Waduh Makanya saya berdoa It's gonna be the city worship Ini jadi tempat Untuk orang-orang Menyembah Tuhan Di tengah-tengah kota Manado Keren banget Pak Kalau saudara masuk Dalam penyembahan Mungkin masalah Saudara belum beres Tapi kondisi hati saudara Sudah beres Tahu gak saudara Kapan Tuhan disenangkan Ketika saudara Menyembah Tuhan Kapan Tuhan ditinggikan Ketika saudara Menyembah Tuhan Makanya Tuhan bilang begini Kalau gak ada orang yang Menyembah aku Batu-batu ini pun bisa Menyembah aku Makanya Bapak Saatnya sudah tiba sekarang Bahwa Bapak mencari He's sick the worshippers He's not looking for the Christian He's sick the worshippers Saudara berhenti It's just only become a Christian You have to be a worshipper Saudara jadi penyembah Karena ketika saudara menyembah Itu bedanya kita dengan orang lain Tahu saudara kenapa Daud dipromosikan oleh Tuhan Daud tidak cakap berperang Dia cakap cuma melawan Beruan dan singa Tapi Tuhan lihat Hati menyembahnya dia He's the worshippers Dia orang yang menyembah Makanya Tuhan suka dengan orang yang menyembah Saudara Satu kali ada perempuan Ini kita ngomongin tentang mujizat Perempuan ini namanya Hana pak Dia mandul pak Bertahun-tahun dia mandul Saudara tahu arti Hana itu apa Dari kata Hana Artinya beautiful Cantik Tapi mandul Satu kali dia datang ke rumah Tuhan di Silo Saudara baca 1 Samuel pasal pertama Terus berikutnya Ketika dia datang di rumah Tuhan di Silo Biasanya dia datang Bersama Elkanah Elkanah itu suaminya Ketika dia datang Selesai ngasih korban Dia pulang Tahun berikutnya Dia datang ngasih korban Dia pulang Dalam keadaan yang sama Mandul Setiap tahun ketika Hana datang di rumah Tuhan Dia bawa status sebagai wanita yang mandul Dia datang tahun ini ngasih korban pulang Masih mandul Dia datang tahun berikutnya pulang Masih mandul Dia datang pulang Dia datang ke rumah Tuhan di Silo Pulang Masih mandul Tapi hari itu pak Dia beda Biasanya setelah selesai Dia pulang Tapi dia gak langsung pulang Alkitab mencatat Dia bersujud bersimpu di rumah Tuhan di Silo Why? Si worship Dia berdoa kepada Tuhan Ketika dia berdoa kepada Tuhan Kenapa dia berdoa? Karena bertahun-tahun pak Dia mandul Orang udah ngomongin dia Cantik ya tapi mandul Ih kasian mandul ya Oh cantik mandul Seringkali kita mengalami kemandulan dalam hidup kita Ekonomi mandul Pekerjaan mandul Bisnis mandul Pelayanan mandul Dan hari itu apa yang Hana lakukan? Dia tidak langsung pulang Tapi dia berdoa Sama Tuhan Ketika dia berdoa Kayak komat kamit Tiba-tiba Pendeta seniornya Namanya Eli Lihat Bu Kamu kenapa? Mabok Eli gak ngerti Apa yang dilakukan oleh Hana Hana bilang begini pak Nanti saudara baca Di rumah Hambamu ini tidak mabok Tapi hambamu ini pedih hati Karena dia dilukai Dan dia bawa setiap luka itu Di hadirat Tuhan Coba ibu-ibu zaman sekarang Begitu dilukai Ambil medsos Facebook Sama Instagram Dia pengganas Lukaipak kita Ya ampun Hana memilih Dia datang sama Tuhan Tahu gak saudara? Ketika dia berdoa Dia cuma minta Anak Yang Tuhan kasih Bukan anak Tuhan kasih Seorang Nabi Di perut Hana Hasil dari ketaatan Dan penyembahan Selalu berkat Yang berkelimpahan Pasti Makanya hari itu Ketika Tuhan bilang begini Ketika Lazarus sudah bau Sudah bau Kenapa bau? Ya Yesus sengaja tinggal dua hari Seringkali dalam hidup Ketika kita punya masalah Masalah kita sudah bau Bau itu apa sih pak? Bau itu bisa dicium oleh orang lain Seringkali ketika kita punya masalah Punya persoalan Orang lain Nyium bau persoalan kita Tuh tuh Dia punya masalah tuh 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 Itu kayaknya lagi ancur tuh ekonominya Ada banyak suka Ada banyak orang Suka mencari bau hidupnya orang Urusan saudara Bukan cari baunya orang pak Karena masing-masing kita Punya bau yang juga Kurang enak Di hadapan Tuhan Nah ketika Lazarus bau Yesus bilang begini Ketika Yesus tanya Dimana engkau letakkan Lazarus itu Tuhan sebenarnya tanya sama kita Kalau kita ngalamin muzisat Dimana kita mau letakkan Masalah kita Tempat itu menentukan Ada orang punya masalah Tapi meletakkan masalahnya Pada kekuatan bahkan sosial medianya Ada banyak orang punya masalah Tapi meletakkan masalah itu Kebebaan pendetanya Kalau saudara punya masalah Sederhana pak Sederhana Kalau Yesus tanya Dimana engkau letakkan Kasih tunjuk sama Yesus Disini Tuhan Kalau saudara punya masalah Dalam hidup saudara Kasih tau sama Tuhan Ini masalahku Tuhan Kalau saudara punya masalah sama Tuhan Kasih tau sama Bapak Sorgami Saudara Ini loh masalahku Dan ketika Yesus tau Bahwa Lazarus sudah bau Yesus bilang begini Kata Yesus Angkat batu itu Ada banyak orang Pengen ngalamin muzisat Tapi gak pengen angkat batu Kenapa batu itu harus diangkat? Yesus bisa gak sih Untuk dia melakukan muzisat Mengangkat batu Bisa pak dia Tuhan Tapi buat Tuhan Ada bagiannya dia Ada bagian kita Bagian Yesus membangkitkan Lazarus Bagian kita Angkat batu itu Kalau saudara sedang punya masalah Angkat batu masalah itu Serahkan sama Tuhan Makanya ketika batu itu diangkat Alkitab bilang begini Marta saudara orang yang meninggal itu Berkata kepadanya Tuhan Ia sudah bau Jadi kalau batu itu diangkat Baunya nyebar kemana-mana Tuhan Ia sudah bau Baunya gak sedap Terus Ia berkata Tuhan Ia sudah bau Sebab sudah 4 hari Ia mati Ayat 40 Ini poin saya saudara Jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu Jikalau engkau percaya Engkau akan melihat Kemuliaan Allah Ini poinnya Sebenarnya poinnya Bukan pada masalah Bau dan matinya Tapi jika engkau percaya Engkau akan melihat Kemuliaan Allah Di dalam bahasa Inggrisnya I love this one We have to be Have faith in God Have faith in Him Kita mesti percaya Bahwa apapun yang dia lakukan Baik adanya Makanya dia bilang begini Bukankah aku sudah katakan Jikalau engkau percaya Ada orang yang Kalau kita ngomong itu Pak Bapak percaya pak Kita doakan Bapak akan dipulihkan keuangannya Dia kayak merasa Pak Kayaknya susah pak Bapak percaya sembuh gak Pak Kita so stadium akhir pak Bapak percaya gak Dipakai oleh Tuhan Pak Kita cuma anak kampung pak Orang biasa pak Yesus cuma mau ngomong gini Bukankah Yesus katakan Jikalau engkau percaya Dia sanggup untuk menyatakan mujizat Pertanyaannya sederhana Saudara percaya gak sih Kadang kita khotbah Tiap minggu kita denger pendeta gitu kan Dengar pendeta Wah Itu dipakai oleh Tuhan Diberkati oleh Tuhan Kita kira Masa sih Kita lebih suka negatifan dulu Sama orang Dibandingkan kita Percaya dengan rencana Tuhan Percaya pak diberkati Masa sih Pak Bapak akan dipulihkan pak Bapak sungguh-sungguh sama Tuhan Tuhan apa sih akan dengar Doa Bapak Masa sih Seringkali yang menjadi penghalang mujizat Tuhan Itu bukan Tuhan Tapi cara berfikir kita Yang suka negatifan sama Tuhan Makanya saudara Salah satu alasan kenapa orang Israel Tidak masuk dalam tanah perjanjian Orang Israel itu Hati dan mulutnya Suka negatif sama Tuhan Apa buktinya Orang Israel suka negatif Sedikit-sedikit Musa kami lapar Musa kami haus Musa kami lapar Musa kami haus Mereka lupa Makanan dari sorga turun pak Musa kami haus Mereka lupa Laut teberau dibelah sama Tuhan Masa urusan makan minum Tuhan gak bisa cukupkan Ya Tuhan Seringkali orang dalam hidup Anaknya saja Dia berikan Mati di atas kayu salib Masa demi Urusan perut Jemaat Siti Warship Tuhan tidak bisa cukupkan Kita suka mencurigai Tuhan Bagaimana masa depan anak pak Kita memang tidak tahu Tentang masa depan Tapi kita tahu Siapa yang pegang Masa depan kita Makanya hari itu Bukankah aku katakan Jikalau engkau percaya Terserah Kita percaya atau tidak Tapi barang siapa yang percaya Dia akan melihat Pemperbuatan Tuhan Yang nyata dalam hidupnya Terus 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 Engkau akan melihat kemuliaan Allah Lima menit lagi saya selesai Dia bilang begini Orang yang telah mati itu Datang keluar Kenapa dia datang keluar Dia dengar suara Yesus Karena Lazarus yang sudah bau Lazarus yang sudah mati Yesus teriak Lazarus Tiba-tiba pak Muncul pak Tapi ada masalahnya Lazarus bangkit dari kematian Sudah mati Sudah bau Tiba-tiba bangkit Tapi ada yang masalah Sama Lazarus Dia sudah bangkit Dia sudah hidup Tapi ada masalah Masalahnya begini Orang yang telah mati itu Datang keluar Kaki dan tangannya Masih terikat Terus Dengan kain kapan Dan mukanya tertutup Dengan kain peluh Kata Yesus kepada mereka Bukalah kain kain itu Dan biarkan ia pergi Dia ngalamin mujizat Dia dibangkitkan dari kematian Tapi kaki dan tangannya masih terikat Wajahnya tertutup Jadi ketika dia keluar Mungkin dia kayak pocong Mungkin dia kayak pocong Begitu batu sudah dibuka Ketika Yesus Yesus teriak Lazarus Ketika dipanggil namanya Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus Selalu membawa kehidupan Setiap firman Tuhan yang saudara dengar Dan saudara tangkap Saudara imani Pasti akan membawa kehidupan Kenapa Lazarus itu bangkit Karena dia dengar suara Yesus Orang yang dengar suara Yesus Orang yang dengar suara Tuhan Apapun kondisi bahkan yang mati Dalam keadaan ekonomi atau keuangannya Tuhan sanggup untuk menghidupkan kembali Saya dengar cerita dari salah satu sahabat saya 12 tahun Ya Kak Karlin itu berapa? 12 tahun sayangnya 12 tahun gak punya anak Pak 12 tahun Dan istrinya udah sampai Usia hampir 40 ya Kak Meri itu ya 12 tahun Saya ingat satu kali Saya dengan sahabat saya Ada namanya Michael Panjaitan Kita pelayanan di Johor Baru Michael hari itu kesaksian Tentang dia punya anak Saya dengar dia di sebelah 12 tahun Pak 12 tahun Kenapa? 12 tahun Namanya Karlin Awi Pendeta GPDI Immanuel Tropodo Saudara bisa tanya langsung Hari itu dia bilang ini Tuhan Aku percaya Tuhan 12 tahun Tiba-tiba tahun berikutnya Istrinya hamil Kenapa? Karena apa yang dia percayai Iman itu begini Pak Belum melihat Tapi tetap percaya Belum melihat Tapi tetap percaya Belum melihat Tetap percaya Hari pertama Sudah mati Pak Hari kedua Sudah mati Pak Hari ketiga Sudah mati Pak Hari keempat Sudah bau Pak Tapi percaya Ketika Yesus teriak Lazarus Dia dengar Dan dia bangkit Orang yang dengar suara Tuhan Pasti mengalami kebangkitan rohani Dalam hidup Tapi ada masalah Kaki dan tangannya terikat Pertanyaan saya sederhana Kenapa Yesus tidak langsung buat mujizat Kaki dan tangannya itu langsung terbuka Karena sekali lagi Mujizat Tuhan Itu melakukan bagiannya Dan bagian kita Kita harus lakukan bagian kita Sebab ketika Lazarus Dia sudah bangkit Ya mungkin masih loncat-loncat Pak Karena tertutup Tiba-tiba Yesus bilang begini Buka kain-kain itu Kenapa tidak Yesus yang membuka kain-kain itu Sederhana Karena Yesus mau mengerjakan mujizat Untuk bekerja sama dengan kita Ini yang saya bilang tadi Bagian Yesus melakukan Tampilkan Bagian Tuhan melakukan Bagian kita Menyiapkan Ini bagian kita Kalau saya punya air saudara Kalau saya mau bagikan air ini Saya pasti akan sia-sia Membagikan ke orang Yang tidak punya wadah air Saya bawa air ini Tapi kalau Bapak Bapak punya tempat Ada tempat botolnya Nah bisa dibuka Pak tempatnya Nah saya bisa bagikan air ini Kepada Pak Kepada Bapak Tapi kalau Ibu Tidak punya tempat Saya bingung bagikannya gimana Bagian Tuhan itu melakukan Bagian kita mempersiapkan Tapi saudara Air yang dikasih ini Yang saya kasih Tidak akan sampai di botol ini Kalau botolnya masih tertutup Apa yang harus dilakukan Yang punya botol ini harus buka Sama seperti Lazarus Lazarus tidak akan pernah mengalami kebangkitan Kalau batu itu masih menutup kuburnya Bagian saudara buka Batu kubur itu Bagian saudara buka ikatan itu Bagian Tuhan Membangkitkan dari apa yang mustahil Untuk dia buktikan Bahwa dia Tuhan yang hidup Beri tepuk tangan buat Tuhan Saya undang saudara bangkit berdiri Saya suka tadi lagu tadi Ku tahu hidupku adalah penyembahan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.